Sampai sujud di kaki padma bagawan siri setia saibaba, terima kasih suami atas rahmatmu kembali Berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu di Sairama sesi ke-47 Bapak-Ibu terkasih, seperti biasa mari kita awali pertemuan kita malam ini dengan Om Karam tiga kali Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru Om 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 Bapak-Ibu, Saudara-saudari terkasih Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia Kita bersyukur waktu kita diselaraskan oleh bagawan sehingga bisa bertemu malam ini kembali ya Dalam keadaan sehat Semoga selalu semangat Meskipun sekarang kita di jam 8 lewat 9 masih 52 yang join, tidak apa-apa Nah, Bapak-Ibu, kita sudah melewati satu sesi pembahasan minggu lalu yaitu tentang makna dari mahasilwa ratri Mulai malam ini kita kembali lagi membahas tentang purity Jadi, seperti biasa sebelum kita lanjut karena memang kita yang mengundang Prof. Suresh untuk hadir membimbing kita semua, mari kita bersama-sama sambut beliau Prof. Suresh Gawin, Om Jir Syiram Prof. Terima kasih dengan Lepah Kurnia Bagawan Baba, kita sekali lagi bertemu di Satsang Sairama Kita harap semua orang sehat dan sedang mengikuti acara ini Kita bahaskan tentang acara, tentang ajaran suami Supaya kita dapat mempraktikkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan seharian So, sekarang kita buka kepada sesiapa yang sebelum ini kan kita sudah bincang dengan banyak lagi Jadi, kita dapat tahu, faham adakah sesiapa nak kongsi pengalaman minggu lepas Apa-apa yang berlaku ataupun daripada perkara-perkara yang kita telah bincang Ada pendapat baru, idea baru Ya, ok Bapak Ibu semuanya silakan sharing atau ada keraguan Tadi Brogiri sharing flyer dan informasi ke kita untuk ajak kita join agar keraguan kita sirna Siapa tahu di ansara Bapak Ibu masih ada satu keraguan tentang apa yang dijelaskan oleh Prof. Suresh Atau informasi-informasi yang kita bahas kemarin Silakan Bapak Ibu bertanya, berbagi pengalaman tentang kesuksesan Melaksanakan latihan spiritual kemarin ataupun hamatan atau apa saja Kita bahas sebelum memasuki materi inti Silakan Bapak Ibu Oke Sairam Sairam Prof Suresh Kita awali dengan pertanyaan ya Prof Boleh Ya Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan berdoa Bagaimana halnya dengan doa yang selalu disertai dengan permintaan Jadi apakah itu doa yang burni misalkan kita meminta Meminta Kebanyakan doa kita itu yang kita pahami doa itu adalah permintaan kepada Tuhan Walaupun permintaan itu yang baik Jadi minta supaya kita yang baik-baik gitu Bagaimana kualitas doa seperti itu Prof? Ya Sairam Saya rasa pada permulaannya ialah permintaan Dan permintaan itu kalau sejati Itu sebenarnya Ini adalah kehendak kepada bata Sebab siapa lagi mereka boleh minta Kalau bukan daripada Tuhan Yang diibaratkan sebagai ibu bapa mereka Inilah satu cara yang baik kita minta kita minta So macam anak Kalau kita selalu minta pada ibu bapa Kalau kita selalu minta Bukan ibu bapa tak beri Mereka terus beri Sebab kasih sayang dan kasih sayang Tapi anak pertama selalu minta Anak kedua selalu minta Anak ketiga pula Dia tidak minta apa-apa Dia hanya mahu berikan kasih sayang kepada ibu bapanya Dia tidak minta apa-apa Keempat pula Bukan saja dia beri kasih sayang kepada ibu bapa Tapi dia nak hidup semata-mata untuk Membangunkan atau meningkatkan nama ibu bapa Di dalam society Dan dalam community Dia nak buat apa-apa untuk ibu bapanya So ada tiga cara Satu kita minta, 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 minta Satu tak minta tapi sayang sahaja Ketiga pula bukan sahaja sayang Tetapi juga mahu melaksanakan wawasan ibu bapa itu Mau hidup untuk semata-mata Untuk mengharumkan nama ibu bapa Nama tradisi dan sebagainya Di dalam golongan empat-empat Kita pun boleh tahu Anak manakah ibu bapa akan lebih suka So satu dari kita mula daripada permintaan Tetapi kita tidak harus berhenti di dalam setakat perminta sahaja Kita harus melanjutkan kesedaran kita Untuk meningkatkan kesedaran sampai kita doa Sampai kita sayang pada Tuhan Dan kemudian kita ingin hidup untuk Tuhan Untuk wawasan, untuk visi Tuhan dan sebagainya Jadi untuk ajaran macam itu Baru kita boleh dapat lihat Inilah satu cara bagaimana kita boleh buat Jadi tidak apa-apa Mula-mula kita awali dengan hal-hal yang remeh-remeh dulu ya Ya, hal-hal minta ini, minta itu Tapi sampai kita meninggal kita tak harus mintalah Kita juga harus meningkatkan kesedaran kita Supaya kita akan dapat lihat Bila kita berapa lama kita minta Bukankah kita juga boleh dengan nama Tuhan Kita boleh pun bagi sesuatu kepada Tuhan Macam itu, kita punya kesedaran sudah tukar Bagaimana dengan pernyataan suami yang itu, Prof Kalau misalkan kita memintakan, kita dikasih sama begawan Jadi suami bilang, aku berikan apa yang kau minta Agar suatu hari nanti kamu meminta apa yang kuberikan Ya, apa artinya, Prof? Itu artinya, bila kita minta Ya, sekarang kamu datang kesini You mau ini, you mau itu, you mau ini, dan sebagainya Tetapi apakah sebenarnya suami datang? Suami sebenarnya datang untuk beri kita kunci Supaya kita boleh buka penjara kita Dan terus keluar Tapi semua yang kita minta itu di dalam penjara kita saja Ya, segala permintaan itu Hanya untuk menghiasi penjara kita Tetapi, bilakah kita akan minta suami dengan kunci Itu yang sebenarnya Apa yang suami datang untuk berikan kepada kita Supaya kunci itu boleh buka Dan kita boleh dilepaskan daripada penjara kita Ini artinya mukti, ini artinya liberation dan sebagainya So, suami datang untuk beri kunci Tetapi, kita tak minta kunci So, dia akan berikan apa-apa yang kita minta Tetapi, dia harap bahawa satu hari Kita akan minta apa yang dia datang untuk memberikan kepada kita That is the goal That is the goal, yes Jadi, nanti kita pasti sampai pada Pada tahap kita Apa namanya Meminta apa yang mau suami kita minta Bolehkah permohonan kita seperti ini, Prof? Buatlah saya agar meminta Apa yang suami harusnya Mau saya minta Ya, itu datang daripada kesedaran Jadi, apabila kita doa Pegi bajan, kita buat study circle Kita buat sairama dan sebagainya Tahap kesedaran kita sudah naik Akhirnya, kita Suami, saya tidak mau minta apa-apa lagi Apa yang suami berikan, itulah yang Biarlah hati saya minta apa yang suami nak beri Ya, macam itulah Itu doa yang mulia sekali Kita mesti mulai dulu ya Kalau mulainya mekanis dulu, tidak apa-apa ya, Prof? Ya, mula daripada First, kita sayang pada suami Jadi, kita suami berikan ini, berikan Itu macam biasa Jangan kita mau takut untuk minta Jika kita juga kena minta Dalam keadaan susah Kalau kita sakit, kita minta Itu semua okey Sebab itu daripada perhubungan Tetapi, lama kelamahan Kesedaran kita harus meningkat Sehinggakan kita betul-betul cari Apakah sebab bagaimana datang ke dalam kehidupan saya Dan terus Terus buat sesuatu Melaksanakan sesuatu Supaya kita berjaya Menjayakannya Ya Dan tanpa kita sadari Dengan substan Kesadaran kita akan meningkat Pasti ya, Prof? Ya, pasti 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 Satu ratus peratus Satu ratus peratus Satu ratus peratus Garanti Garanti Ya, oke Sahiram 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 Bapak Ibu Silahkan Ada yang bertanya Tadi kita bahas Sampaikan di grup WhatsApp Untuk Nyingkirkan Segala keraguan Bila ada Yang ingin ditanyakan Silahkan Sahiram Sahiram Ya, Sahiram Bro Silahkan Tadi soal Doa meminta Minta itu kan Bisa untuk diri sendiri Bisa untuk alam semesta Bisa untuk Orang lain Contohnya Saya meminta pada suami Sahiram Sahiram ini tetap ada Walaupun Covid Nantinya Berakhir Sahiram Bro Ya Ya Itulah Satu permintaan Ya Jadi kita minta Yang baik-baik Ya Minta baik-baik Minta bagus Oke Oke Bapak Ibu Yang lain Brother sister Silahkan Kita masih ada kesempatan Untuk bertanya Mengawali sesi kita Malam ini Sahiram Sahiram Bli Putu Silahkan Salam semuanya Salam Sahiram 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 Ya Hanya Teringat Kepada satu wacana suami Terkait dengan Pemenuhan Keinginan Beliau Mengandaikan diri Sebagai seorang ibu Dan memang Layaknya beliau seorang ibu Dari semesta Nah Saat seorang ibu Ingin memenuhi Satu Keinginan Agar anaknya Tidak menangis Maka Seorang ibu selalu Memberikan mainan Buat anak-anaknya Apapun yang diminta Dipenuhi Tapi pada saat Yang Kemudian hari Karena kasih sayang Seorang ibu pula Akhirnya Ibu harus mengambil Mainan tersebut Karena dia sudah sadar Bahwa anaknya Kemudian sangat Rikat dengan Mainan Yang telah diberikan Jadi Benar-benar Kasih sayang Suami Dalam hal ini Sebagai ibu semesta Terkadang Kalau permintaan Kita di awal Terhadap Hal-hal yang mungkin Rasanya Kita perlukan Kita dipenuhi Tapi pada Pasal tertentu Tuhan akan tahu Yang terbaik Terhadap apa yang Sebenarnya Kita harus perlukan Bahkan mainan Yang pertama di Meri Itu pun ditarik kembali Nah Hal-hal seperti ini Mungkin Sebagai satu Apa namanya Perlindungan saja Mungkin Prof. Sures bisa Menjelaskan Kembali Bahwa level-level Pemenuhan Keinginan itu Juga Pasti bertahap Tapi kita harus meningkat Terus-menerus Sayaram Sayaram Terima kasih Sayaram Soalannya Soalannya Yalah Sayaram Belew Tentang level-level Ya Mungkin kaitannya dengan Kualitas permintaan kita Rasanya perlu juga Terus kita tingkatkan Sejalan dengan kesadaran kita Mungkin perlu Penekanan saja Dari Prof. Sures terhadap Ya Apabila kita sudah di darjah satu Mesti kita pergi ke darjah dua Darjah tiga Sekundary school Universiti Jadi Ini ialah sebab Kesedaran kita sudah naik Dan tinggi Dan tinggi Akhirnya Kita mesti Bukan sahaja Bukan sahaja Menjadi bakta Tapi juga Menjadi seorang bakta Dan kemudian Inginan kita Ialah Untuk menjadi seorang Para bakta Seperti Apa yang Hanuman jadi kepada Sri Ramah Jadi Bukan kita Minta sahaja Kita pergi ke Hanuman pergi ke Ramah Apa Sri Ramah mau Dia cakap saya Mau menyelamatkan Sita So Semua orang lain duduk di situ sahaja Tapi Sri Hanuman lah yang Yang lompat Menyeberangi laut Dan terus Dapatkan maklumat tentang Sita Jadi Kita di sini Haruslah Menggunakan segala Kesempatan Untuk Meningkatkan Kesedaran kita Supaya Kita Minta 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 Tetapi satu hari Permintaan kita Oh Suami Gunakanlah saya Sebagai seorang Bakta yang ikhlas Gunakanlah saya Menjadi seorang Instrumen Supaya Suami boleh gunakan Kehidupan saya Untuk menjadi seorang Yang Lebih insan Lebih mulia Supaya kita Boleh menerjemahkan Ajaran Suami kepada dunia Okey Ini ialah Ini ialah Aspek-aspek Wawasan yang Kita harus hidup Hidup untuk Wisi Hidup untuk Wawasan Hidup untuk Satu Purpose yang Lebih besar Satu matlamat yang Lebih besar Inilah Bagaimana Satu Kesedaran Harus Harus Menjadi Lebih tinggi Ya Kalau tidak Kita selalu Di dalam satu alam Di mana kita selalu Minta sahaja So itu sahaja So yes Kita mula daripada Situ Tapi kita juga harus Cuba Mempertingkatkan Oke Sairam Terima kasih banyak Prof. Suresh Terima kasih Ya Sairam Terima kasih Semoga nanti kita semua Menjadi seperti Sri Hanuman Ya Bakta ideal Dari Sri Rama Nah Prof. Suresh Boleh sekarang kita Lanjut ke materi Sairam Prof Silahkan Ada pernyataan seperti ini Bahwa Ya katanya kan hidup kita ini Seperti dream ya Seperti mimpi Dalam hal ini Jadi Tujuan kita adalah Tersadarkan Tercerahkan Sungai Nyatu dengan laut Nah tetapi Katanya kalau menjadi Ke orang baik Kalau selama kita masih bermimpi Menjadi orang baik di dalam mimpi Juga Sebenarnya Tidak jauh berbeda Dengan menjadi orang jahat di dalam mimpi Ya Kalau begitu Berarti tujuan utamanya adalah Kita untuk menjadi sadar Menjadi Tercerahkan Nah Jadinya seolah-olah Berarti Kebaikan itu Jadi seperti kehilangan fungsi Jadinya Prof Gimana itu Prof Ya Kalau kita dipenjarakan Dengan penjara yang dibuat oleh Besi Dan Kalau kita dipenjarakan oleh Bukan besi Tapi emas Dua-dua pun penjara Tetapi satu Dipenjara dengan Besi Satu Dipenjara dengan Emas Tapi emas lebih baik daripada besi So Sekarang Untuk menjadi Matlamat Kita ialah Supaya Manusia Mesti menjadi Dewa Manusia Mesti menjadi Tuhan Itu dia kita punya matlamat Man is God So Untuk buat demikian Kalau kita seorang yang tak baik Jadi kita mesti usaha Untuk menjadi seorang Insan yang baik Dan daripada seorang Insan yang baik Kita mesti usaha Menjadi seorang Insan yang lebih baik Dan apabila kita sudah jadi Insan yang lebih baik Insan yang lebih baik Akan jadi Akhirnya kita boleh jadi Tuhan Because Man is God So Inilah apa Ajaran suami Advaita ialah Kita boleh menjadi divine So Ya Sekarang kita mimpi sesuatu Dan kita harus bangun Daripada mimpi kita Ya Ke satu masa Kita akan bangun Dan kita akan lihat Bahawa segala Apa yang kita lihat ni Ialah satu mimpi Sebenarnya Sebenarnya kesedaran ini Akan wujud kita Bila? Apabila kita tiba-tiba sakit Ataupun tiba-tiba doktor Beritahu kita Bahawa kita akan Hanya hidup Untuk berapa minggu sahaja Atau berapa bulan Tiba-tiba Satu kesedaran yang besar Boleh berlaku Hubungan kita Di antara satu sama lain Akan tukar Kita boleh lihat Daripada perspektif Yang lebih luas lagi So artinya Satu maklumat yang seperti Yang kita tidak boleh hidup lama Memberikan kita Satu gambaran Dan satu perspektif Yang luar biasa Artinya kita sudah Mula bangun Daripada Tidurnya Dan segala kesedaran ini Bawa ke Satu alam yang Lebih luar biasa Jadi kita tidak Payah dengar berita Bahawa kita sakit Atau kita mati Sebab Satu hari Kita akan meninggal juga So itu sebab Baba bagitahu Dua aspek Yang kita tidak Harus lupa Ialah Death And God Death means Kematian Dan Tuhan Jadi kematian Akan berlaku kepada kita Bila-bila ini Boleh berlaku So bila dia berlaku Kita mesti bersedia So Artinya Kalau kita sudah Tumpu perhatian Kepada benda-benda Seperti ini Maka Perikatan Kedalam dunia ini Tidak akan wujud sangat Perikatan itu Tidak akan begitu Ketat sangat Maka Tiap-tiap hari Kita harus Bangun daripada Tidur Itu sebab kita doa Asatoma Satgamaya Tamasoma Jodir Gamaya Tiap-tiap kali Kita buat bajan Kita akhirnya Dengan Doa Seperti ini Ialah Daripada Asatoma Dari Untruth Pergi ke truth Tapi Kebenaran Apa yang kita rasa sekarang Untuk Kesoh hari Kebenaran hari ini Menjadi Tidak benar lagi Jadi kita selalu Dalam satu proses Daripada yang Tidak benar Apa benar Dan apa yang benar Pada hari ini Akan tidak benar esok So Selalu ini akan Meningkat Ini ialah sebab Kesedaran kita Akan Menjadi Tinggi Dan tinggi Sehingga Kita sampai ke Kebenaran yang Mutlamak Inilah yang Kita harus Capai Di dalam kehidupan So yes Tiap-tiap kali Kita akan bangun Daripada mimpi kita Tiap-tiap kali Kita akan bangun Dan sedar Lebih Dan lebih Inilah ke Matlamat kehidupan kita Tapi selalu kita Kita hasyik Dengan kerja Kita saja Ataupun hasyik Dengan itu Bilakah ada kita Ada masa Untuk merenung Pasal kehidupan Tidak ada masa So Bila kita Tidak ada masa Maka kita akan Main dengan permainan Yang kecil sahaja Permainan yang sama Kita akan main Dalam Macam budak kecil itu Dia main dengan Kapal terbang Tapi bila dia pergi Universitas Dia tidak bawa Kapal terbang ke Universitas Sebab permainan itu Pada masa itu Penting Tapi bila sudah umur Tidak lagi penting So sama seperti itu Di dalam kehidupan Bila kita Hidup di dalam kehidupan Sesuatu benda Mungkin kita ikat sangat Tetapi apabila Kesedaran naik Kita mungkin ada ya Kaitan dengan benda itu Tapi ikatan itu Sudah longgar Barulah kita akan menjadi Kita akan lepas Daripada apa-apa Maka kita boleh renung Pasal Palsafah Pasal Kehidupan Dan sebagainya Dan kita dapat Mengalami Dan menyadari Bukan sahaja Syantik Tapi Persantik Kita akan menyadari Supreme peace Di dalam kehidupan Kita Inilah sebenarnya Matlamat kehidupan Kalau tidak Kita akan Ditipu Dan diperdaya Dan kita akan Apa ini Apa ini The world will cheat us The world will think That this is real This is real Akhirnya Kita akan meninggal Tanpa Mengalami Atau menyadari Siapa sebenarnya Kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Prop Jadi Kalau kita Sebut bahawa Kehidupan Ini adalah mimpi Yang mana Baik Ataupun Buruk Sama-sama Di dalam mimpi Tetap saja Yang baik Itu yang memiliki Atmosfer Memberikan Kita Sebuah Kekuatan Untuk Menuju Kesadaran Atau realisasi Itu lebih cepat Daripada Di semasalah Yang jahat Atau buruk Bila kita jahat Atau Bila kita buruk Kesedaran Kita akan menjadi Lebih rendah Macam mana Kita boleh melepas In fact Bila kita buruk Atau bila kita jahat Ikatan kita terlalu kuat Jadi kita akan Kita tidak akan Dapat sedar Yang apa yang Kita harus sedar Tapi bila Kita menjadi baik Kebaikan itu Ialah satu Halat 7 Untuk Melonggarkan Keikatan Di dalam Ke dalam dunia Inilah prosesnya Ya Ya Terbiasa Terima kasih Prof. Sulis Bapak Ibu Adakah lagi Yang mau bertanya Untuk menepis Keraguan Ya Bila tidak Kita boleh lanjut Ke materi Boleh Prof Kita lanjut saja Boleh Ya Blisadi Slide yang keempat Malam ini Saya hubungi Prof. Sures Oh Sorry Oke Kita masih punya banyak slide ya Prof. Sures itu artinya saya belum Mindfulness Seorang peminat spiritual Sadaka harus mengingat empat jenis kemurnian Kemurnian tempat, perasaan, tubuh, dan batin Bu Subrata Bawa Subrata Bawa Subrata Deha Subrata Dan Atma Subrata Apakah yang dimaksud dengan kemurnian tempat? Anda harus menjaga semua tempat dan lingkungan tempat suci dan bersih dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di mana-mana Terlebih Terlebih lagi Ketika anda melihat Tuhan tepat di depan anda dalam bentuk fisik Jagalah agar tempat itu semakin bersih Misalnya Jaga kebersihan tempat di mana suami berada Dan pertahankan keheningannya secara sempurna Bebaskan diri dari ego dan kemelekatan Inilah yang dimaksud dengan kemurnian tempat Ya So Pertama ialah Empat kemurnian tempat ialah Kemurnian tempat, perasaan, tubuh, dan batin Okay So bagaimana bagitahu kita tentang kebersihan tempat? Apa yang suami maksudkan di sini ialah Diputaperti, dipercanti, di mana-mana pun kita nampak Bahawa kebersihan itu satu ciri yang penting So kita, kalau kita nak jemput suami ke rumah kita Kita juga akan Mesti kita bersihkan rumah itu Kita tidak mahu letak benda-benda kotor di depan situ dan sebagainya Maka ini ialah satu persediaan yang kita buat Sebenarnya apabila kita membersihkan di tempat di luar Kita juga akan membersihkan minda kita Saya bagitahu satu rahsia Kalau ada-ada siapa yang sedih Ataupun siapa-siapa yang risau Ataupun siapa-siapa yang anxiety Ataupun siapa yang depression Ataupun marah dan sebagainya Satu cara baik untuk menenangkan fikiran ialah Kita cuba bersihkan di luar Ataupun aturkan balik buku-buku Ataupun keluarkan benda-benda yang pada masa itu Yang selalu kelompok dan sebagainya Kita atur balik Apabila kita cuba atur balik rumah Ataupun atur balik bilik Ataupun atur balik buku-buku dan sebagainya Satu proses berlaku di dalam pemikiran Dan banyak kali stres kita akan hilang Sebab apa? Bila kita cuba membersihkan tempat di luar Pemikiran kita pun akan menjadi lebih murni Dan apabila kemurnian diberikan kepada kita Kita akan rasa lebih senang hati Dan kita boleh dapat menghayati kemurnian Ataupun kebetulan Ini adalah satu proses Ini senang kita boleh buat Bila di ofis kalau ada sesuatu masalah yang besar Ataupun selalu di dalam panik dan sebagainya Luangkanlah sedikit masa 30 minit ke apa Untuk membersihkan bilik itu Ataupun membersihkan rumah itu Atau membersihkan meja itu Kita dapat satu clarity Kita akan dapat tenangkan fikiran Dan kita juga akan dapat lihat sesuatu yang Akan lebih baik daripada keadaan itu Ini satu teknik yang begitu baik sekali Saya tidak tahu Adakah 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 Sesiapa yang ada mempunyai pengalaman seperti ini Ya Terima kasih Prof Itu Luar biasa ya Terapi kita dalam Menenangkan diri ya Prof ya Jadi dengan Membahas tentang kemurnian tempat itu Bagaimana ketika kita salurkan energi kita Untuk merapikan ruangan sekitar kita Maka di batin kita Dalam diri kita pun Juga menjadi lebih ening Baiklah Bapak Ibu mungkin ada pengalaman yang Yang senada Oh iya ini Sis Resma bilang Saya suka melakukan itu Sudah mengalami langsung ya Sis Ya benar Saya melakukan ini Dua sampai tiga kali Seminggu Dan abis itu merasa Sangat luar biasa Iya Jadi selalu memang merapikan Dan Ya rasanya enak lah habis itu Seperti Brother Suri sudah bilang Jadi Relief stress ya Rasanya luar biasa Benar-benar Relief stress Dan rasanya kayak Semua udah balik Semua udah organize lagi Dan bisa fokus lagi Dan pikir ke direksi yang memang Diarahkan Wah Ini tips bagus untuk Kita semua ya Bisa kita terapkan Rumah jadi rapi Bisa 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 Sangat bisa Dan Kita juga lebih tenang Dan Rasanya tuh Seperti kayak Memang diarahkan Oleh seorang gitu Diarahkan Ada arahannya gitu Iya Oke Terima kasih banyak Sis Resma Makasih Sudah menerapkan Terapi Ini Tapi kita gak perlu Ya kita gak perlu Sering-sering stress ya Tanpa stress pun Kita rapi-rapi boleh ya Tanpa Tanpa stress pun Rapi-rapi Tapi otomatis Karena memang Sudah akan menjadi Habit Dan rasanya Akan Lebih enak juga Kalau memang sudah Menerapkannya ya Sehari-harinya Atau memang dalam seminggu Otomatis Ya Ya I mean You feel Ya kita merasa Lebih Lebih spiritual lah Otomatis Ya Lebih nyaman Lebih spiritual Dan Vibration-nya juga Lebih kuat Dan Arahannya sih Yang lebih tepat Arahannya akan Lebih dapet Gitu Jadi kita Ya we surrender lah Namanya Itu We welcome the master on board Berbiasa Thank you so much Makasih Makasih juga Sayram Nah Ya ya Sayram Sayram Prof Ini ada yang bertanya Ada yang bilang mah Ya Ya Sayram Ya Ini ada yang bertanya Ada yang bilang Vibrasi tempat Tempat kita kerja Kurang murni Karena kita tidak tahu sebelumnya Tidak tahu tempat itu Tidak tahu tempat itu Apa maksudnya ini ya Bro Giri Kita tidak tahu sebelumnya Bahwa Bahwa Tempat itu Tidak murni Bagaimana caranya Agar memurnikannya Misalkan suatu tempat itu Ada hantunya gitu Ada energi buruknya gitu Bagaimana memurnikan tempat-tempat seperti itu Sayram So Bila kita Bila kita fikir bahawa Bilik itu tidak begitu baik Atau tidak ada energi yang tak bagus Kita Sebenarnya For example Saya Bila saya masuk ke ofis Pertama sekali 25 tahun sebelum itu Saya bersihkan Bilik itu Bukan saja bersihkan Tapi Saya baca doa Dan juga saya ambil asap Asap You tahu yang selalu kita Buat dalam Dupa Dupa Ya Jadi saya bawa Dupa Saya lihat Kemudian saya bawa itu Arti Saya buat arti Dan Saya juga Limau Saya ambil Limau Saya buat doa Dan sebagainya Jadi Banyak benda seperti ini Akan Membersihkan Bilik Membersihkan Energi Dan kita akan selalu Dalam satu alam yang lebih baik Kita Ya betul Kalau kadang-kadang Kita masuk ke satu tempat Mungkin kita tidak tahu Siapa sebelum itu Dan sebagainya Jadi Kalau kita ingin duduk di satu tempat Ataupun satu Tempat yang baru Kita harus Doa dan Bersihkan Ini sebab mengapa Bila kita Masuk rumah Paru Ataupun pejabat Paru Dan sebagainya Kita mesti doa Di tempat itu Supaya Kita minta Bahawa Kita akan duduk bersama-sama Kita juga Doa Supaya Energi kita Tidak bercanggar Energi kita Bersama-sama Akan tolong Satu sama lain Supaya Kita dapat Melapaskan Ataupun Kita dapat Melaksanakan Segala kerja kita Dengan begitu baik Dan murni Itu sebab Itu sebab Tempat itu sangat penting Untuk sesuatu Kalau tempat itu tidak penting Maka Kalau kita Kalau tempat itu Tidak bersih Maka bila kita duduk Di satu tempat itu Mungkin kita punya Pemikiran Akan terlalu terganggu Dan tergendala So Untuk Untuk spiritual Tempat itu Mesti Baik So untuk Tempat Untuk tempat itu baik Bersihkan itu senang Sebab kita Kotor Untuk Tidak mengotorkan Tempat itu Daripada fizikal Itu senang Tapi kita tidak tahu Bahawa kita Pada tiap-tiap hari Mungkin Mencemari Rumah kita Dengan Dengan Fikiran Itu sebab Itu sebab Bawa Bawa cakap Bukan sahaja bu Tapi bawa 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 kita ialah Perasaan Perasaan itu Haruslah murni Ini penting sekali Orang Orang fikir selalu Buat banyak Kerja Dia buat banyak Buang Dia buat banyak Masa untuk Memberikan rumah Bersih Menjadikan sekeliling Bersih Cat rumah Ada dekorasi Dan sebagainya Tapi dalam rumah Kita boleh rasa IC tak selesa Apa pasal tak selesa Sebab Bu Bawa Bawa Penting sekali Kita tidak harus marah Kita tidak harus cemburu Kita tidak harus Cakap pasal orang lain So Selalu Apabila kita Cakap pasal orang lain Energi itu Akan di dalam Rumah itu sahaja Bilik itu sahaja So Kalau kita Mau selesa Dan nyaman Kita Haruslah Jaga perasaan Kita Bahawa Perasaan itu ialah Bahawa Bahawa itu sangat penting Ini perkataan Sanskrit Tapi Kita harus faham Apa artinya Bahawa Bila kita Bhajan Kita sebenarnya Di dalam satu Bawah yang lebih besar Bhajan kita tidak Fikir pasal Benda-benda lain Kita hanya Tepuk tangan Kita cakap Gopala Dadalola Murali Lola Nandala Kita nyanyi macam itu Jadi Di dalam gambaran Kita Lihat Krishna Kita rasa Sayang pasal Krishna Kita fikir pasal Krishna Jadi masa itu Kita tidak fikir pasal Pejabat Kita tidak fikir pasal Keluarga Kita tidak fikir pasal Apa-apa pun Jadi kita sangat selesa Kita sangat bahagia Maka itu Di dalam keadaan itu Kita di dalam satu Bahawa Bahawa Yang begitu Baik sekali Sebab itu orang Suka pergi ke Bhajan Orang fikir Dia tidak tahu Bahawa sebenarnya Mengapa Bhajan Banyak orang Menarik Selalu pergi ke Bhajan ialah Mereka 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 mau mengalami satu Bawa yang lebih besar Lebih mulia Dia sebab itulah dia pergi Bhajan Bhajan Bila kita balik Balik kepada rumah Rumah itu ada masalah Rumah itu ada Jadi masalah itu Bawa itu Bawa itu Yang tahap bawah itu Sudah kurang Sudah pergi bawah Bawa itu sudah pergi bawah Bila kita sudah pergi bawah Maka perasaan kita Kacau bilau Macam itulah Selalu kita harus Mewujudkan satu Bawa yang selalu di dalam keadaan yang nyaman sahaja Di situlah bila kita boleh rasa Apa itu Kita boleh rasa kemuliaan Sekuriti Ya Jadi saya ram Kita tidak hanya harus menjaga tempat Fisiknya bersih Tapi yang terpenting Perasaan kita Bawa kita Jangan sampai Bawa menjadi bawah The letter is the same So ini Saya rasa Saya rasa Mesti ada banyak soalan Tentang perasaan Sebab banyak Inilah Disinilah Banyak orang akan mengalami masalah Ya Tapi Meskipun rumah bersih Bagus Kalau bawahnya Enggak ada Enggak bisa Kita rasakan kemian Kalau mau Test macam ini Kita boleh bawa Satu pokok Yang daripada luar Dari pada taman kita Kita boleh letak Di dalam rumah kita Kalau pokok itu Betul-betul boleh tumbuh Dengan baik Mungkin bawah di rumah itu Baik Tapi kadang-kadang Bukan pokok itu Atau pohon itu Dia Terus mati Bukan kerana Tidak ada oksigen Atau matahari Sebab Bawa itu Tidak baik Pokok itu Pohon itu Begitu sensitif Kepada bawah Itu sebab orang Kalau kita lihat orang Yang selalu tanam Pokok Kalau ada orang Tanam pokok Satu pokok Dia akan Terus berbunga Dan sebagainya Tapi orang Orang lain Akan potong itu Dan tanam di rumah Dia tidak tumbuh So apa pasal ini Boleh berlaku Ialah sebab Bawa orang itu Berlainan Bawa Artinya Bawa Orang pokok Sangat suka Kepada bawah Jadi kita Jadi kalau kita Selalu baik Dan selalu Bagus Pokok itu Pun akan suka Kepada kita Nature Will love us We also love nature Nature also Will love us Wah Nature respon Bawa kita Ya Bawa kita Ya Wah Prof disini Banyak juga teman-teman Dari Saigreen Yang Sangat cinta sama alam Kita Diedukasi Untuk Apa namanya Memwujudkan cinta kita Kepada tanaman Dan ini Memwujudkan Betapa bawaannya Luar biasa Karena hampir tiap hari Kita dapat sharing Betapa indah Bunganya tumbuh Tanamannya tumbuh Segur Setiap hari kita dapat info gitu Di Saigreen Itu menunjukkan Ya Ali-ali Saigreen Kalau kita temuduga Saya tidak tahu dalam Kumpulan ini pun ada Saya tidak tahu Tapi kalau boleh tanya Mereka Tentang kehidupan Mereka masing-masing Orang yang Sangat suka kepada Nature Kita lihat Dia selalu Dalam kehidupannya Mungkin lebih tenang Dia tak stres banyak Macam itu Wah Benar itu Prof betul Saya ram Hebat ya Okay Okay Ada lagi pertanyaan Apakah benar Ghost itu ada Dan suka mengganggu kita Pernah ada yang bilang Jika kita berdoa Banyak juga Makhluk ikut berdoa Okay Ini adalah satu Satu aspek Yang selalu Kita boleh cakap Panjang lebar Kerana Sebenarnya Ini adalah satu Dimensi Yang akan bawa Banyak soalan Dan banyak perbincangan Tetapi Bila kita sudah Masuk dimensi ini Kita akan lari Daripada Topik ini Tapi So Jadi saya akan Beri satu jawapan Di apa yang Ghost kita Tak payah sebut Pada sekarang Tapi yang penting Sekali kita harus Faham Dunia ini Mempunyai Banyak energi Energi baik Energi yang Tak baik Energi yang Kurang baik Energi yang lebih tinggi So Apa yang kita harus Lakukan di dalam Kehidupan Ialah untuk Meningkatkan energi kita Menjadi Positif dan Positif dan Positif So dengan Bawa apabila Perasaan kita Selalu rendah Dan selalu kita Fikir kotor Ataupun fikiran Yang kita selalu Benci kepada orang lain Dan sebagainya Oleh kerana Bawa kita Sudah turun Maka Ini akan Menarik Energi yang Tak baik Itu sahaja Jadi bila Kita menarik Energi yang Tak baik Ini mencemari Dan mengkotorkan Environment Kita So kalau Rumah itu Mau menjadi Macam Kuil Atau tempat Ibadat Kalau rumah Kalau rumah yang kita tinggal Mesti jadi rumah Ibadat Kita kena jaga Fikiran kita Kita jangan Sebut Perkatan Perkatan yang tak bagus Kita selalu fikir Pasal kasih sayang kepada Semua orang Jadi rumah itu Menjadi satu Tempat ibadat Dan Bila tempat ibadat Rumah itu menjadi tempat Maka dia akan Menarik Siapa? Dia akan menarik Energi-energi yang bagus Energi-energi yang baik Orang Orang datang ke rumah itu pun Orang macam Baik Orang Tidak akan datang Untuk Kacau kita dan sebagainya So jadi Untuk Kemurnian Untuk topik hari ini Ialah kemurnian Jadi Purity Kita harus jaga Cara Memikir Pikiran kita Supaya kita Tidak menarik Energi-energi Yang Kurang baik Ya Setuju Jadi tugas kita Fokus meningkatkan Energi kita Jadi Semua Makhluk Baik yang terlihat Maupun tidak terlihat Akan respect Gak ganggu Ya Dia bisa tenang Ya Jadi kita fokus Fokus ke atas Fokus kepada Bagawan Ya Jadi Akan Kita Gak akan masuk Ke dimensi itu Kita fokus Tingkatkan diri Saya Ram Terima kasih banyak Prof Sturis Banyak Oke Ada lagi Bapak Ibu Yang bertanya Atau berbagi Atau kita lanjut Slide 5 Belum lagi Perasan Boleh Saya mau Saya mau Merenung Pasal Bahwa Ya Ya Berikutnya Berikutnya adalah Kemurnian Perasaan Bukan Ibu Bukannya ini Kita belum habis lagi Ok 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 Bilisadi Upkan Dulu Slide nya Kita dengarkan Penjelasan prof Sturis Tak Tak bukan saya mau Penjelasan Tapi saya mau Saya mau Para bakta Merenung Pasal Bahawa Cerita Fikir pasal Bahawa Ok bila kita bawa nanti kita stres dan kita bawa kita kena lihat balik. Sebab ini adalah satu alat tuju yang bagus kalau kita boleh mempraktikannya pada tiap-tiap hari. Bila dalam kereta for example, dalam kereta kalau kita duduk diri diam dalam kereta, tengok fikiran kita. Apakah fikiran kita? Kita boleh sampai tak tahu apa akan terjadi pada bila kita sampai ke pejabat, tidak tahu bos akan marah, kesalahkan tak marah benci pada bahawa, mengapa saya tak cari kerja baru mengapa saya perlu jadi ini merupakan masalah-masalah yang memberikan. Jadi bawa kita pada masa itu sudah kurang. Balik ke rumah, kena balik rumah lama, petang kena pergi pasar, letih surah letih apa pasal. Lagi kita segala jenis fikiran kita selalu bawa kita ke tahap yang rendah bawah-bawa kita ke rendah So, artinya haruslah kita buat fikiran kita supaya kita selalu di dalam satu pikiran yang tinggi satu pikiran yang baik jadi tipsnya membawa fikiran kita ke arah yang ke arah agar selalu baik itu seperti apa Satu ialah selalu kita kena awasi fikiran kita selalunya bila pemikiran berlaku atau fikiran berlaku bila kita fikir kadang-kadang banyak kali kita tidak fikir apa yang kita sedang fikir kita tidak awasi kita tidak sedar apa yang kita fikir jadi pertama sekali ialah kita selalu harus fikir terlalu harus hawas terlalu terlalu fikir pasal apakah yang kita fikir kita kena beri kepentingan kepada fikiran kita so bila kita fikiran kita tidak apa selalu mesti happy selalu fikir baik dan sebagainya kalau sesuatu sudah lari daripada situ kita mesti buat analisa kita kena fikir balik apa pasal saya fikir seperti ini apa pasal saya renung pasal itu mengapakah saya hari ini marah apa pasal macam itu kita kena fikir balik sebab kita harus fikir bahawa Satisai Baba hidup di dalam dalam hati saya atau hati kita so bila kita ada guru kita di dalam hati kita tempat itu kita mesti jaga seperti satu tempat yang bersih dan murni so untuk itu hanya fikir hanya kita harus rasa happy dan harus kita rasa joyful so kalau kita tidak rasa happy kita harus fikir balik buat analisa supaya kita terus melanjutkan kemesraan atau kebahagiaan kita jadi kita mesti tiap saat rasa happy ya rasa happy mengapa tak boleh happy itu yang babak bagi ajaran inilah suami bagitahu kita hari-hari setiap kali kita mesti jadi happy then ya suami ya betul betul are you happy yes suami yes suami ok ok balik-balik kita tiap happy lagi habis berapa kita sebut di sana saya boleh dan belakang kita tak boleh jadi kita mesti buat satu persetujuan dengan pemindah kita apa itu eh hari-hari tiap-tiap saat saya mesti happy so bila daripada happiness kita kurang sikit kita sudah tahu eh saya mau saya mesti happy terus balik kepada happiness inilah cara kita menjadi happy jadi kita kita force paksa paksa jadi happy ya terpaksa 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 ini akan jadi samulah jadi itu saja jadi alami ya ya for example for example kita balik rumah ada ibu mertua di rumah saya ibu mertua tiba-tiba cakap sesuatu kita marah pula ok jadi kita marah ok kita terus pergi sana ok kita berikan masa 5 minit apa bazaal cakap macam tu dia sebut macam tu marah 5 minit kita bagi masa 5 minit lepas 5 minit ok bisel cukup balik kepada kita punya happiness artinya masa itu masa itu kita beragikan untuk ini sahaja tapi lepas itu takpelah dia orang tua dia boleh cakap balik kepada happiness so tiap-tiap kali kita lompat daripada happiness ke sesuatu tetapi kita kena balik kepada happiness jadi happiness kita nggak boleh diganggu ya Prof tidak harus diganggu saya haram Prof saya haram saya haram saya haram Prof saya haram beri koma Usli ini Usli oh Bro Usli saya haram saya haram mau tanya Prof ini kalau sering kan kita melaksanakan sewa ya sewa itu kalau kita sewa dengan kita kan mau ada quality sewa quality sewa jadi kalau kita sewa dengan bawa perasaan bawa kita ya perasaan kita ini dengan compassion gitu kan melakukan sewa itu dengan compassion dengan sewa yang biasa-biasa itu perbedaannya di mana Prof kira-kira bisa dijelaskan ya sebenarnya apabila kita buat sewa mengapa tahu kita pergi sewa ok bila kita pergi sewa mengapa orang satu kali dia pergi dia selalu nak pergi sebab bila dia pergi sewa dia tahu bahawa niat buat sewa itu tidak ada apa-apa kita bukan dapat nama kita bukan dapat duit kerja yang kita pergi sebab ada duit sewa kita tak dapat duit tak dapat nama kita tidak dapat apa-apa jadi tiap-tiap kali kita buat sewa kita sebenarnya meningkatkan bawa kita perasaan kita so oleh kerana kita pergi ke tempat sewa bawa kita begitu baik kita suka kepada bawa kita bawa kita yang begitu tinggi sekali kita rasa tiap-tiap kali kita mahu rasa seperti itu jadi kita pergi rumah orang tua kita pergi pul apalu dan sebagainya banyak ke sewa kita rasa begitu baik sekali kerana kita fikir dan kita bawa compassionately kita tolong orang lain jadi kita rasa bawah kita tinggi so inilah perasaan yang kita harus ada bagi kita peluang untuk meningkatkan perasaan kita so bila kita bawa balik ke rumah atau balik kerja kita haruslah simpan bawah yang tinggi itu terus menerus jangan hanya dalam sewa saja mana-mana yang kita buat bila-bila kita buat kita harus rasa apa yang kita rasa pada masa sewa itu sebab apa sebab apa dunia ini ialah satu tempat di mana kita harus buat sewa kita jadi sewa yang kita buat itu dalam hari haan itu ialah satu perasaan yang kita bawa ke dalam kehidupan kita supaya kita boleh memberikan perasaan yang sama kepada orang yang kita berkhidmat malah di pejabat ataupun di rumah saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya mau bertanya gini bagaimana caranya kita tahu teorinya bahwa sewa itu sebetulnya kita tidak memberikan sesuatu kepada orang lain tetapi itu untuk memurnikan diri kita sendiri nah ujian untuk memurnikan diri itu sepertinya cukup berat gitu karena kadang-kadang kita terikat oleh apa namanya ekspektasi terhadap sewa yang kita lakukan mungkin kita ingin dihargai ingin apa adalah sesuatu bagaimana memurnikan diri kita gitu ya mula-mulanya macam itu bila kita pergi buat sewa mula-mulanya bila kita buat sesuatu bila kita buat sesuatu kita mau dilihat kita mau ditengok kita mau besok keesokan hari kita balik kita pergi ke semalam saya pergi sewa 30 300 orang saya beri makanan dari pagi sampai petang saya buat belakang semua sakit semalam saya buat saya bagi tapi bagus saya bagi dia orang tengok dia ucap pada saya terima kasih saya pun cakap tak apalah saya akan cakap pasal cerita ini kepada orang lain sebab saya mahu itu 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 ialah satu semula jadi ini ialah satu proses semula jadi mula-mula kita mesti buat mesti kita mahu recognition kita mahu ini semua tapi apabila kita terus buat buat bila kita buat saja kita jadi happy jadi artinya slowly slowly kita punya fikiran tidak tumpu perhatian kepada recognition tidak fikir pasal nama tidak fikir pasal apa-apa kita suka buat ini kita suka lama kelamahan kita lihat bahawa kita tak sebut ini kepada orang ramai macam biasa kita hari kita pergilah kita buat apa yang kita boleh buat itu saja kita cepat habis cakap pasal itu kita tidak pentingkan diri kita tapi lama kelamahan ini akan menjadi satu lifestyle kepada kita apa yang mula-mula kita fikir bahawa ini satu perkara besar sekarang sudah jadi satu lifestyle satu habit yang semula jadi inilah cara bagaimana kita ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya progress kita telah meningkatkan kesedaran kita ke satu tahap yang lebih tinggi dan lebih mulia betul jadi kita tidak boleh berhenti ketika kita tidak dapat penghargaan atas dewa terus melanggan terus terus buat terus buat dan penghargaan itu sebenarnya kita akan dapat apabila kita tak mahu dapatnya bila kita sangat-sangat mahu kita tidak akan dapat tapi bila satu hari kita langsung tidak mahu kita tidak fikir pasal itu maka tiba-tiba kita akan dapat diberi so inilah cara bagaimana ini dapat jadi semua perkara macam itu dalam kerja kita buat sahaja tapi apa yang kita harus dapat kita dapat lah saya ram prom luar biasa sekali sangat menginspirasi saya ram terima kasih ada bapak ibu yang mau bertanya tentang topik ini kita jadinya ke topik sewa dari kemurnian perasaan ke sewa gak apa-apa ada yang bertanya silahkan oke bila tidak saya mau bertanya saya mau bertanya satu oke silahkan sister saya ada banyak orang melakukan sewa tapi maksudnya melakukan sewa sekali atau sekali dalam sebulan atau gimana ya tapi mereka selalu foto masukin ke sosmed dan merasa bahwa udah maksudnya mereka membilang merasa senang dan rendah hati itu gimana ya tapi kan kepribadiannya mereka sehari-hari masih sekian gitu itu gimana kalau untuk individu sekian artinya dia pergi sewa dia ambil gambar ya ya ambil foto ya ambil foto ambil gambar ambil gambar dan post dan berkata saya melakukan ini dan saya rasa baik tapi apabila anda melihat mereka kembali kembali mereka kembali jadi bagaimana maksudnya boleh awak berikan itu ini inilah apa yang saya tadi cakap pada permulaannya ialah seperti itu sebab oleh kerana macam aiskrim kalau kita makan aiskrim atau kita pergi tengok wayang gambar lepas itu kalau gambar itu begitu baik kita akan beritahu kawan-kawan kita ini gambar bagus mesti pergi tengok mesti dapat tengok dan sebagainya jadi ini kita beri peluang untuk orang lain tengok jadi sama seperti itu kita pergi sewa tapi dia letak dalam Facebook dia nak semua orang tahu bahawa dia sudah pergi buat sewa ini dan sebagainya ini adalah satu satu keinginan mereka tapi lama kelamahan apabila mereka terus melanjutkan sewa dan juga bakti bajan meditation dan sebagainya keinsanannya akan dipertingkatkan dan orang itu akan ubah pada satu hari nanti dia tidak akan besarkan benda-benda seperti ini tapi pada perbolaannya sama semua orang akan melalui proses ini setelah itu tidak terikat lagi sayram sister terima kasih terima kasih sayram ada lagi bapak ibu yang mau bertanya sayram 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 pak ya terima kasih saya izin bertanya ya silahkan berus saya atas sharingnya tadi saya menangkap tentang bagaimana kita menjaga perasaan kita bagaimana kita menjaga pikiran kita nah dari yang prof. Sures jelaskan saya menangkap bahwa bagaimana kita dalam melakukan pekerjaan melakukan aktivitas kita harus penuh dengan konsentrasi nah tadi juga ada bagaimana kita harus bisa melatih kita harus memaksa dulu baru bisa ilmiah nah menurut Prof. Sures bagaimanakah melatih konsentrasi agar tidak dengan paksaan terima kasih kalau kita jatuh cinta dengan perempuan atau lelaki kalau kita jatuh cinta bukankah kita selalu akan memeretikan orang itu bukankah kita faham apa pakaian dia pakai bukankah kita tahu mana dia pergi mana dia duduk apa yang dia makan apa yang dia tak suka so konsentrasi itu akan menjadi akan wujud dan terus akan meningkat kalau seorang itu suka kepada sesuatu don't do what you like like what you do Baba cakap don't do what you like like what you do so inilah satu cara apa-apa bila kita buat sesuatu first jangan cuba konsentrasi first cuba menarik diri di dalam apa yang kita buat ada apakah sebab mengapa kita buat apakah matlamat kita buat apakah sebab mengapakah kita akan capai segala benda-benda yang kita buat apabila kita menarik hati kita dan apabila kita mau buat ini maka kita akan konsentrasi kita akan juga konsentrasi kita akan juga naik so first thing is kita mesti suka kepada apa yang kita buat itu penting kalau kita tidak suka konsentrasi itu tidak akan datang itu sahaja so semua orang yang meningkatkan konsentrasi ialah sebab dia minat dengan benda yang dia buat so kalau kita nak baca buku spiritual first kita mesti menarik hati kita apa pasal kita baca buku ini suami sudah sebut ini mengapa suami sebut perkara-perkara ini manakah suami suami sudah 24 April dia sudah 10 tahun sebelum ini dia sudah balik dia sudah left this mortal coil dan dia telah tulis benda-benda ini dalam buku jadi saya mahu belajar benda-benda ini supaya satu hari saya juga akan masuk dengan suami jadi saya mahu tahu halal tujuh ini saya mahu tahu halal tujuh jadi saya baca dengan begitu perhatian maka saya akan meningkatkan konsentrasi saya selalunya dengan sama example saya tunjuk bila kita suka kepada perempuan atau lelaki itu kita akan konsentrasi dengan begitu baik sekali sehingga rambut macam mana dia pakai ini ataupun ini pakai itu semua kita boleh kita semakan memerhatikan itu sebab kita minat bila kita minat konsentrasi itu mesti ada itu sebab dulu sebelum kahwin kalau kita tanya lelaki pada hari yang pertama hari pertama kita jumpa suamika isteri pada hari pertama kita jumpa kita boleh tahu pakaian yang dia pakai mana mana awak jumpa di Starbucks coffee pada hari pertama itu saya jumpa dia apa yang dia pakai semua kita tahu apa yang kita bincang 25 tahun sebelum itu kita boleh faham dan tahu apa yang kita bincang pada hari itu apa pasal kita boleh ingat sebab kita pada masa itu ada konsentrasi pada hari itu kita konsentrasi apa yang dia cakap benda-benda remeh pun kita dengar benda-benda yang tak begitu pandai pun tak apa kita dengar juga semua kita dengar semua kita memerati semua kita fikir suasana itu sebab hari itu hari penting hari yang pertama hari pertama mata saya sudah jumpa perempuan yang saya kasihi dan orang itulah yang saya kesayang dan lepas 30 tahun masih masih kahwin dengan orang itu jadi kita ingat pada itu tapi 5 tahun kemudian lepas kahwin itu kita pergi mana-mana kita tak boleh ingat lagi bukan itu sebab kita tak cinta tapi kita tak konsentrate pada benda itu inilah cara bagaimana kita nak meningkatkan konsentrasi terima kasih berubahian jadi kunci like what you do not just what you like betul terima kasih Prof. Sures adakah lagi yang mau bertanya Bapak Ibu brothers sisters Prof. Sampai pada titik kesadaran tertentu saya meyakini kalau kemurnian itu adalah dialog antara sang pencipta dengan ciptaannya jadi apapun yang kita pikirkan kita perbuat katakan kalau tidak dilanasi dengan kemurnian ini rasanya tidak terhubung dengan beliau kalau namanya bahasa alat komunikasi nah cuma hari belakangan ini kan kita sadar sekali kalau godaannya banyak sekali bahwa pada saat kita menjaga kemurnian kita pun tergoda untuk menyampaikan apa yang hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan kepada orang lain nah ini tanpa sadar kita mungkin sudah mulai menodai kemurnian saya pernah mendengar cerita kisahnya Gandhi kalau beliau itu Dharma tertingginya itu adalah apapun yang dia perbuat dia tidak berani melihat kebelakang dari apa yang dia telah perbuat artinya Gandhi benar-benar concern banget untuk menjaga kemurniannya dari apa yang dia buat mungkin Prof. Suresh bisa memberikan satu tip-tip di tengah keadaan media sosial yang menuntut kita juga saling sharing informasi tapi di tengah yang sama kita juga tanpa sadar kita juga sudah mulai menurunkan atensi kemurnian kita dari apa yang telah kita lakukan selama ini saya ram Terima kasih kerana soalan itu yang pertama sekali bila kita sudah rasa kemanisan bila kita makan dan bila kita sudah rasa manis ataupun makan sesuatu yang begitu manis sekali apabila pengalaman kita begitu manis sekali maka kita boleh ingat balik makanan itu manis kita tidak akan lupa kemanisan jadi pengalaman kita di dalam spiritual haruslah kita harus mengalami ataupun mengayati pengalaman yang bawa begitu manis sekali pengalaman yang manis sekali especially dalam meditasi ataupun di dalam dengan bila kita baca buku spiritual dan sebagainya bila kita sudah ada pengalaman yang sejati seperti itu di dalam dunia ini apa-apa yang berlaku pun kita tidak akan digaudai kerana kita balik-balik kepada pengalaman kita masalah kita ialah kita tidak dapat rasa apa yang sebenarnya spiritual itu artinya bila kita pakai putih putih baju putih itu tidak artinya kita spiritual kita boleh pakai bibuti itu tidak artinya kita spiritual spiritual artinya bila kita latih kita meditasi kita buat ada sesuatu yang kita boleh mengalami di dalam diri kita bahawa di dalam segala apa-apa yang berlaku di dalam dunia dia tidak akan mengganggu kita kerana ada satu kemanisan di dalam diri kita inilah atma consciousness yang kita harus harus kita pergi ke halatujuh ini so di dalam di dalam ada satu orang yang pergi ke kuil dia mengadu kepada itu padri cakap pada dia bahawa saya tidak akan datang ke kuil ini kerana selalu semua orang cakap semua orang gosip semua orang sangat bising dan sebagainya jadi saya tidak mahu datang lagi so padri itu bagi dia satu gelas penuh air dan suruh dia jalan tiga kali mengelilingi kuil tapi jangan tumpah air satu titik pun tidak harus keluar daripada gelas itu so dia tumpu perhatian kepada gelas itu dan dia terus jalan tiga kali lepas itu padri dia bagi gelas itu kepada padri itu padri itu tanya dia apa awak dengar adakah awak dengar apa apa gosip dia cakap tak adakah awak dengar orang bising tak apa mengapa apa sudah jadi sebab saya tumpu perhatian kepada gelas sahaja sahaja dan saya mahu air itu tidak keluar daripada gelas so bila tumpu perhatian kepada sesuatu seperti ini apa apa yang berlaku di dalam dunia tidak akan mengganggu kepada kita tidak mengodai kepada kita konsentrasi kepada itu sahaja jadi apa yang saya selalu sebut mengalir ke laut jadi apabila niat kita untuk mengalir ke laut kita tidak akan digodai oleh sungai itu apa-apa terjadi pun dia faham dan tahu bahawa dia boleh sampai ke laut masing-masing so inilah satu cara bagaimana kita remain fokus dan tidak digodai oleh dunia terima kasih kita masih ada waktu mungkin tidak ada lagi yang bertanya itu bawa sekarang kita sudah bersihkan di luar juga kita bersihkan di dalam perasaan kita bawa ketiga pula apa bawa cakap ini sudah dibahas kita baca lagi enggak ini kemudian perasaan tak sebelum ini setelah after this no sebelum empat satu lagi perasaan tubuh dan batin deha deha tubuh tubuh badan badannya badan macam biasa kita harus bersihkan kita harus mandi kita harus pakai pakaian bersih dan sebagainya dan atma syubur otak kita harus lihat balik kepada atma dan apakah yang akan menjauhi diri kita daripada atma ego kita ataupun perikatan kita dan sebagainya jadi kita harus lihat balik benda-benda seperti ini supaya kita selalu ada pengalaman atma kita dan selalu di atma kita yang mempengaruhi kita inilah empat-empat yang kita harus jaga next one next line boleh baca ini berikutnya adalah kemurnian perasaan bagaimana kau seharusnya mengobservasi hal ini Tuhan itu ada di mana-mana kekal dan tidak terukur dia adalah perwujudan perwujudan cinta walas asih dan kebahagiaan selalulah fokus pada kebenaran ini dan berkontemplasi padanya dalam bentuk apapun menggunakan untuk menyembah dia wujud Tuhan seperti Rama Krishna Sai dan lain-lain dia akan hadir di hadapan anda dalam wujud ketuhanan tersebut apa yang di cakap dalam perasaan bahawa bila kita sebenarnya baca buku Sri Rama ataupun Krishna ataupun Bhabha apabila kita baca itu kita harus hilang diri kita harus kita hilang diri kita tidak tahu di mana kita kita bukan di bilik kita tiba-tiba segala pemikiran kita kepada Sri Rama dekat hutan dia segala dengan Sita semua segala pengalaman yang berlaku bersama-sama dengan Sri Rama artinya inilah bawa itu sebab bila kita dengar cerita kita lupa diri kita kita terus dengan Rama ataupun terus dengan Krishna ada orang buat japa mala Rama 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 Krishna 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 so macam itu just sebutkan nama itu tidak begitu baik kalau dibandingkan dengan bukan saja kita sebutkan nama Rama tapi kita juga rasa bawa Rama bawa Rama apakah Rama akan rasa apakah rasa dharma pada Rama apakah perasaan murni pada Rama apakah wajah Rama apakah di dalam segala keadaan Rama selalu di dalam satu keadaan yang sama sahaja satu hari dia raja satu hari dia dihalau keluar kepada dalam hutan dan sebagainya di dua-dua keadaan itu mindahnya sama sahaja jadi bila kita sebut Rama maka kita kita mengayati ciri-ciri Rama untuk apa kita buat apabila kita satu hari nanti kita juga akan mendapatkan ciri-ciri Rama maka kita akan di dalam keadaan bawah Rama kita juga akan rasa segala kita hilang diri kita dan kita bawah Rama jadi artinya inilah sebenarnya apa artinya devotion sebenarnya apa artinya devotion ialah bila kita hilang diri maka kita tidak sedar diri tapi bila kita boleh identify dengan apa siapa yang kita sembah dan siapa yang kita betul-betul sembah kepada inilah apa yang Bapak-Bapak beritahu kita ialah fokus kepada kebenaran dan berkontemplasi padanya bila kita bila kita buat itu macam ambil bunga kita itu kita boleh buat sebagai ritual sahaja 108 kali kita boleh buat tapi lebih baik bila kalau kita nak sebutkan 108 kali lebih baik kita buat satu kali tapi satu kali betul-betul rasa suami betul-betul rasa bahawa apa yang ajaran suami betul-betul lihat kepada apa yang suami telah buat apa yang suami jadi bila kita boleh betul-betul rasa dengan perasaan seperti itu maka kita boleh offer satu bunga sahaja itu pun sudah cukup kerana di situ kita berkontemplasi dan fokus kepada kebenaran inilah cara bagaimana kita boleh dapat dapat persembahan kita ataupun kita boleh dapat hasil daripada penyembah menyembah pada suami jadi kita benar-benar kalau kita menghayati ketika kita membaca cerita-cerita suci tadi seperti Rama dan Krishna atau mungkin saat mendengar juga ya dengan penuh penghayatan kita akan dapatkan kebahagiaan yang perkara yang penting di dalam apa yang saya sebut hilang diri kita hilang diri kita jadi bila diri kita ialah kita ada kerja kita ada ini inilah memberikan identifikasi kita tapi bila kita dengar nyanyi kita jangan ingatkan benda-benda kita tumpu perhatian kepada nyanyian itu kepada lagu itu kepada perkataan itu kita hilang diri kita bila kita sanggup hilang diri kita berapa saat pun ok ataupun 5 saat atau 10 saat atau 1 minit 2-3 minit tiba-tiba kita balik kepada wah perasaan itu begitu baik sekali inilah apa yang sebenarnya harus di dalam meditasi ini akan boleh berlaku bahawa diri kita tiba-tiba hilang dan terus kita boleh rasa satu kebenaran yang lebih murni dan satu keadaan yang lebih baik sekali saya dah indah sekali indah sekali tapi ini boleh berlaku ini ok macam for example bila kita datang Bali ataupun bila kita pergi tengok air terjun yang luar biasa di Indonesia di satu tempat-tempat yang hari itu satu hari kita datang Bali mereka bawa kita ke tempat yang begitu cantik sekali bila kita lihat tempat yang begitu indah sekali kita hilang diri kita tidak fikir pasal kerja kita kita tidak fikir pasal keluarga kita lihat pada air terjun lihat kepada nature kita fokus kontemplasi dan kita akan hilang diri begitu baik sekali 2-3 minit macam itu dan terus balik kepada kesedaran maka alam semula jadi boleh bawa kita ke satu bawah yang lebih murni sekali itu sebab mengapa orang sangat suka pergi ke tempat laut atau mandi di laut ataupun pergi ke tempat yang beringin dan sebagainya kerana mereka sebenarnya mahu mengalami bahawa bahawa itu di situ apa apa pasal awak pergi sana awak rasa rehat bukan air terjun itu beri awak rehat tapi bila kita di tepi air terjun kita tidak ingat kepada benda-benda yang bawa kita stres masa itu kita hanya fikir pasal itu sahaja jadi itulah yang bawa kita sesatu keadaan yang baik jadi kita menyatu dalam keagungan ya saya berarti kita di dalam sehari-hari kita bisa praktekkan yang seperti Prof tadi sampaikan mungkin kita di dalam setiap hari kita bisa mempraktekkan mengembangkan bahwa perasaan kita yang yang baik yang perasaan yang bersyukur thankful to God perasaan hal-hal yang baik dan kita mengurangi perasaan-perasaan yang tidak baik yang negatif seperti marah benci tergesa-gesa kemudian worry itu yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan bawa kita betul jadi daripada pagi saja bila kita biar 20 minit ataupun 30 minit kita bersama dalam altar kita kita sembah dan kita duduk dalam meditasi kita rasa begitu syukur begitu baik kita connect balik dengan suami lepas itu bila kita keluar kita harus rasa sama seperti itu jangan fikir bahawa bila kita pergi pejabat kita harus stres dan sebagainya kita di tempat di tempat ofis pun kita mesti rasa bahawa kita duduk dalam altar dalam tempat sembahyang kita mana-mana pun kita mesti rasa macam itu jadi dengan itu kita akan rasa sejati selalu jadi ada stres sikit pun kita boleh dapat menanginya inilah cara mempraktik bukan di luar kita pergi kita stres kita marah sini marah sana jari jari sana balik-balik petang mandi terus duduk di dalam tempat saya tidak ada erti tidak ada makna tempat sembahyang 20 minit itu kita start macam itu tapi sebenarnya 24 jam kita mesti fikir dan rasa sama seperti mana kita duduk di dalam tempat sembahyang saya menjadikan sepanjang hari kita jadi meditasi dan bila kita keluar daripada sesi ini daripada sensasi ini kita kena tulis dalam dairi kita ataupun tulis dalam buku pada pukul satu tengah petang ini sudah berlaku dan saya masa itu sudah jadi marah dan sebagainya dan pukul tiga sekur ini berlaku jadi empat lima kali di dalam satu hari benda ini berlaku jadi kita keluar daripada happiness jadi bila kita tulis benda-benda ini kita akan terus awasi pemikiran kita maka kita akan terus datang balik ke happiness jadi selalu kita mesti ada happiness bila kita tak happy kita mesti buat analisa mengapa hari itu saya berlaku macam itu mengapa ini berlaku macam itu mungkin bila kita keluar daripada rumah suami cakap sesuatu jadi kita rasa marah dalam kereta itu awaslah dia cakap macam itu dia harus sepatutnya cakap macam itu dia tahu saya apa ini bercakap cakap tapi itu kemudian takpelah kisah saya tidak mau fikirkan itu lagi mungkin dia stress pada hari ini jadi saya lepaskan fikiran bila saya lepaskan saya tenang balik kepada fikiran saya happy selalu happy tiba-tiba keluar dan balik happy tiba-tiba jadi saya saya tekun balik untuk jadi happy sekarang kita selalu tak happy dan tiba-tiba kita jadi happy dan kita selalu tak happy satu dua tiga kali kita happy bukan macam itu kita sebenarnya selalu happy satu dua kali kita tak happy itu ok i am ever content i am ever content i am happy apa arti itu happy kalau kita tak happy jadi kita taruh aja di pikiran dulu bahawa kita ok i am ever anger and anxiety cannot affect me jadi setidak-tidaknya mengurangi kita nanti untuk menunjukkan kenapa suami cakap fear and anxiety should not affect me fear suami bukan bagitahu kita benda-benda yang tidak praktikal ini fear and anxiety ialah satu dua perkara yang kalau datang dalam pemikiran kita dia akan mencemari fikiran kita jadi bagitahu suami bagitahu fear artinya apa yang saya takut apa yang saya mengatakan dan anxiety ialah pada future apa itu esok akan jadi esok selalu dia cakap kalau kita hanya dengan present sahaja fear dengan anxiety tidak akan kacau jadi masa sekarang saya happy sahaja macam itu present is a gift present jadi kita mesti simpan kata-kata mudiara itu agar nanti kita sampai di sana oke sayram terima kasih luar biasa sekali Prof. Sures kita sudah sampai di penghujung acara sebetulnya bila ada yang mau bertanya satu boleh Prof kalau ada ada kalau ada boleh silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan tentang ini kemurnian perasaan saya seram saya lagi kalau gak ada kalau gak ada saya mau apalagi tanyakan lagi sama Prof kalau kita katanya pikiran perkataan perbuatan kita itu sinkronis dan niat kita itu ke arah satu fokus itu sangat baik sekali sangat powerful sekali tapi kalau saya kaitkan lagi pikiran perkataan dan perbuatan kita ditambah lagi tadi Prof sampaikan itu bahwa perasaan kita itu juga dan niat kita itu ke hal-hal positif saya kira yang tentunya negatif itu akan tentunya akan menghilang dari kita ya Prof itu mungkin cara efektifnya negatif itu tidak akan ada sebab di dalam satu bilik berapa lamakah gelap akan berada kita gelap kegelapan itu akan berada di dalam bilik kita kalau kita tidak menyalakan apa-apa ataupun nyalakan api kalau kejap kita ada api kegelapan terus habis tidak ada lagi so artinya bila di dalam segala hal itu kita mesti ada sinaran lampu kita mesti ada sinaran sinaran yang selalu bernyala di dalam hati kita dengan itu kegelapan itu memang tidak akan wujud sama sekali tetapi apa yang berlaku oleh kerana kegelapan itu sudah menjadi lifestyle kita kita fikir itulah betul itu yang suami bagitahu kita itu tidak betul itu tidak bagus itu tidak baik tetapi oleh kerana banyak orang sudah mengayati kegelapan sebagai satu kehidupan biasa kita fikir itulah cara hidup tapi sebenarnya apa yang suami mahu itu semua tidak betul apa yang betul kita harus hari-hari mesti happy dan dalam happiness itu kita ada sinaran dan dengan sinaran itu segala kegelapan itu akan keluar daripada kehidupan kita so kita tidak fikir pasal itu jadi gangga datang air gangga yang daripada itu air kotor itu kita jangan fikir pasal air kotor itu air kotor macam mana mau bersihkan air kotor kita tidak kotor itu memang akan kotor kita jangan fikir pasal benda yang kotor kita jangan fikir pasal benda yang remeh benda yang kotor jadi bagaimanakah untuk membersihkan kotoran kita kita bawa air yang murni air yang jernih air yang baik terus mengalir air kotor itu akan keluar daripada kita itu sebab babak cakap love all serve all health ever hurt never jadi apabila suami cakap macam itu inilah air yang bersih jadi kalau kita sudah percaya kepada prinsip itu dan kalau kita mahu hidup sama seperti apa yang suami cakap maka benda-benda yang kotor itu akan terus keluar daripada kita dan kita terus akan mengalami dan mengayati kesinaran hidup saya iram terima kasih banyak terima kasih dan penjelasan penjelasan Prof. Suresh ini ibarat kita diguyur air bersih jadi semoga semoga kekotoran kita nanti lama-lama dengan guyuran air bersih seperti ini menjadi bening benar-benar clear transparan dan bercahaya dan satu lagi mengapa kita berbuat seperti ini sebagai satu kumpulan mengapa kita tidak buat sebagai satu orang sebab kita menjadi bertanggungjawab bukan saja saya membersihkan sungai saya jadi kita bersama-sama tolong menolong supaya kita bersama-sama tolong semua sungai kita menjadi bersih jadi inilah cara satsang satsang yang sebenarnya saya nak pergi ke sana saya tengok ada 72 orang pun nak pergi ke satu halat tujuan yang sama jadi kita tolong satu sama lain untuk mendapatkan inspirasi dan berkongsi pengalaman dan ilmu supaya kita bersama-sama mengalir ke laut itu dia inilah artinya satsang saya 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 kita sungguh beruntung sekali kita bersinergi bersama-sama dan kekuatan yang yang muncul nanti berlipat ganda saya terima kasih banyak sekedar informasi bapak ibu semuanya kita sampaikan bahwa dua minggu lagi kita rayakan ulang tahun pertama saya 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 jadi kita dari tim saya 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 sudah menyiapkan satu yang pertama ada google form yang tentang untuk dibagikan kepada seluruh peserta tentang bagaimana para peserta saya ramah bapak ibu semuanya mengambil hikmah dari saya ramah yang kita lakukan mohon berkenan bapak ibu semua nanti mengisi google form yang disampaikan itu salah satu yang akan kita persembahkan di ulang tahun saya ramah juga berkenan untuk membuat video singkat testimoni dari apa yang sudah kita lakukan nanti dua minggu lagi mohon bapak ibu undang semua kerabat saudara terhadir dalam perayaan satu tahun saja lama dimana sudah setahun proksuris hadir membimbing kita semua itu rahmat yang luar biasa dari saya harap juga bahwa mungkin pada hari itu kita macam dulu berduduk bersama-sama dengan keluarga kita kita sebab perayaan satu tahun ini kita bersama-sama merayakan dengan keluarga kita masing-masing di seluruh Indonesia kita harap kita boleh bawa saya juga akan jemput zone dari zone 4 juga akan masuk juga kepada sesi kita supaya mereka dapat lihat kita merayakan bersama-sama sebab satu tahun saya rasa di mana-mana negara pun tidak begitu mungkin mereka akan buat satu kali satu bulan tapi satu minggu satu kali seturut menurut sampai 52 minggu saya rasa satu negara di dunia pun tidak dapat buat jadi video yang kita kalau boleh siapkan dan buat dengan transformasi ini akan memberikan ilham dan inspirasi kepada dunia untuk ikut sama seperti mana Indonesia dapat menunjukkan satu lagi ialah mungkin hari itu kita juga mungkin kita tidak buat saksang tapi kita juga dapat dengar daripada live daripada para bakta sekalian juga apa-apalah apa yang yang kita buat ini adalah satu persembahan daripada IWODIS daripada para bakta sekalian dari Indonesia semoga nanti semua berjalan lancar kita sudah rancang sederhana nantinya sedang kita konsepkan sedang berjalan nanti semoga di hari kita dapat tersembahkan yang terbaik untuk bagawan terima kasih banyak Prof. Sures Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak atas kebersamaan malam ini mari kita akhiri dengan hanis sejenak dan doa samastalukas kino bawanku om om tamastalukas suki no bawanku tamastalukas suki no bawanku samastalukas suki no bawanku om samarantis santi 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 sairam sairam terima kasih Pak Sures terima kasih bapak Ibu semuanya terima kasih sairam kita jumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat semangat sairam 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 prasad sairam semangat sekali prasad Terima kasih.